Pemirsa razia masker oleh Satpol PP di Jakarta diprotes pengendara motor yang berdali telah mengendakan masker untuk mendekat penyebaran virus corona petugas menjatuhkan sanksi bagi warga yang memakai masker namun tidak mengendakannya dengan benar. Pengendara motor ini memprotes petugas Satpol PP Kecamatan Joharbaru, Jakarta Pusat yang memintanya untuk memakai masker dengan benar. Pengendara ini mengenakan masker tapi tidak menutup mulut dan hidung dengan rapat. Petugas selalu mendata pengendara motor untuk didata dan diberikan sanksi sesuai pergub nomor 79 tahun 2020. Dalam razia kali ini, petugas menindak 43 pelanggaran. Sebagai besar pelanggar memilih menjalani sanksi sosial, menyapu jalan. Sementara dua pelanggar memilih membayar sanksi administrasi. Para pelanggar rata-rata mengaku lupa memakai masker. Lupa? Sumpah. Oh, sumpah. Terus dengan dapat sanksi seperti ini gimana, Mas? Ya, kita ke depan lebih menjaga saja, Pak. Agar lebih baik. Pergub O79 tahun 2020 penggunaan masker secara benar dan baik kalau menutup hidung dan mulut. Jadi kalau penggunaan makin masker separuh, mereka secara otomatis melanggar aturan pergub tersebut. Meski Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sanksi denda progresif, namun masih saja ada warga yang tidak memakai masker dengan benar saat berada di tempat umum. Kedisiplinan dan kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam upaya untuk mengurangi angka kasus COVID-19. Dari Jakarta Pusat, Rani Sancaya, AINews, Mampuarkat. Terima kasih.